Komisi 1 DPRD Kota Jambi menggelar rapat dengan pendapat terkait persoalan fasilitas umum perubahan. Komisi 1 DPRD Kota Jambi menggelar rapat dengan pendapat atau RDP yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Jambi terkait persoalan fasilitas umum berupa jalan di perumahan Kriya Asoka, RT 14, Kelurahan Eka Jaya. RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin. Dan dihadiri para anggota DPRD Kota Jambi serta pihak developer perumahan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin menyampaikan bahwa dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat disebutkan mengenai akses jalan yang diberikan oleh pihak developer perumahan masih kurang. Dirinya meminta agar pihak developer perumahan untuk segera menyelesaikan permasalahan fasilitas umum di perumahan tersebut. Menanggapi hal tersebut, pihak developer perumahan Dewi mengatakan, selaku pengembang dirinya akan memberikan fasilitas yang layak untuk masyarakat di perumahan tersebut. Alhamdulillah, sebenarnya ini masalahnya sama-sama sebenarnya kita sambil-sambil saling terbuka ya. Dan juga dipastikasi dengan Dewa juga lebih cepat juga selesai masalahnya. Masalah soal jalan saja, kita kembangkan agar kekuasaan sepeda, kekuasaan punya akses jalan yang layak untuk dilewati. Nah, ini kita di BDSC, kita berusaha sama-sama dapat solusinya, insya Allah kita dikasihkan, kita lapangan nanti. Jadi insya Allah, hubungi jalan dengan baik, bisa dengan warga juga, dengan seperti ini semakin praktik. Terima kasih telah menonton. Bahwa pihak perumahan sudah menyumbangkan 1,5 meter untuk dibuatkan jalan.